Meskipun akhir tahun selalu terjadi peningkatan harga beras, untuk tahun ini kenaikan harga diakui cukup tinggi oleh krosir dan penjualan besar. Itu hanya sebagian dari puluhan warga. Sejak seminggu terakhir, harga beras memang mulai merayak naik. Mulai dari Rp3.800 pada pekan sebelumnya hingga mencapai Rp4.500 per liternya pada akhir pekan ini. Harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur hingga akhir minggu pertama bulan Desember untuk IR1 mencapai Rp4.600 per kilonya. Sementara untuk beras Rojo Lele, harga beli di Pasar Cipinang mencapai Rp4.900 yang berarti mencapai Pasar pada kisaran harga Rp5.000 per liternya. Tidak hanya dari pembeli, penjual beras eceran pun kewalahan saat menghadapi pembeli. Meskipun akhir tahun selalu terjadi peningkatan harga beras, untuk tahun ini kenaikan harga di Ah Kucu tinggi oleh krosir dan penjual partai besar. Meskipun tidak terlalu berpengaruh pada keuntungan yang didapat, para pedagang juga tetap memutat otak untuk tetap melayani pembeli dengan harga wajar dan tentunya terjangkau. Cara yang tempuh juga beragam. Jatuhnya nanti tinggal kita rata-ratain harganya saja, jadi agak untuk menekan harga dikit, tidak terlalu mahal. Pedagang memperkirakan kenaikan harga beras masih akan mencapai puncaknya pada awal tahun depan. Ini situasinya kan begini, kemarin kan kemaru panjang mungkin pengaruh gitu, terus stok persediaan juga sudah banyak kosong gitu. Di daerah itu begitu. Bagi rakyat Indonesia, beras memang telah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karenanya, betapapun tinggi harga beras tetap akan dibeli meski ironi, mengat label negara agraris yang disandang negara Indonesia. Terima kasih telah menonton!